Orsada FM Radiovisual akan hadir sesaat lagi Bercerita sebelumnya sudah memberikan informasi terlebih dahulu Untuk mau melanjutkan sekolah, study Sehingga untuk menginformasikan kepada keluarga Baik istri, maupun anak Kemudian bapak ibu insya Allah lebih mudah Karena dulu melamarnya akan mulai dari setelah nikah Jadi sudah tahu insya Allah, sudah tahu perjuangannya Bagaimana cara mencari biasanya dan gagalnya Sehingga ya mungkin, bukan mungkin Pasti karena doa orang tua dan keluarga juga, istri juga Baik, baik Jadi keluarga memang jauh-jauh waktu sudah dikondisikan Karena banyak loh mas saat ini yang dapat beasiswa Ternyata dadakan dan itu keluarga masih harus ada persiapan ini Gagal berangkat pun ada Saya punya beberapa teman yang gagal berangkat Gara-gara keluarga Karena memang belum terkondisikan Jadi ini salah satu trik juga ya pendengar Bagi siapapun yang memang punya passion Atau passionate sekali di bidang pendidikan Untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Pengkondisian keluarga sangat penting Gitu ya mas ya Baik, itu sebelum berangkat loh pendengar Sudah cukup berat ya Perjuangannya Sampai 50 kali mencoba pun belum lolos Dan sekarang saat disana mas Saat di Austria Apa yang bisa dibagikan ini Bisa di sharingkan kepada pendengar Mungkin untuk orang umum Bayangin aja Austria itu udah dingin sekali Kemudian belum lagi nanti makanannya Halal enggaknya Kemudian ibadahnya dan lain sebagainya Belum lagi nanti kita menyesuaikan Dengan dosen-dosen kita Yang secara cultural udah beda sekali Gimana perjuangannya mas Wisnu? Iya sebenarnya mulai dari Oke kita ceritanya Mulai dari kondisi Kemudian kita akan ngobrol tentang agama Boleh-boleh Jadi secara umum Di Eropa dan Amerika itu Ada 4 musim Meskipun sebenarnya musim itu Secara garis besar itu dibagi hanya 2 Musim dingin dan musim panas Musim dinginnya itu kalau di Eropa Ya kisaran Yang pernah saya temui ya Yang pernah saya temui itu Paling rendah adalah minus 8 atau minus 10 derajat Kalau musim panasnya ya hampir sama dengan Indonesia Sebenarnya tidak ada masalah Ya karena disana kan ya Pakaian pasti sudah ada lah Gampang Yang susah adalah Bukan yang susah Itu akan berimbas kepada waktu sholat Karena musim dingin itu Berada di November Sampai kisaran Maret Itu waktu Malamnya Itu lebih panjang daripada waktu siangnya Sehingga Misal Ketika sholat subuh itu Hampir jam 6 pagi Itu sholat subuh Adanya subuh Tapi maghrib itu jam 4 sore Oh Nah Tapi kalau di summer musim panas Itu yang paling panjang adalah siangnya Sehingga subuh itu kadang jam 3 jam setengah 3 itu sudah subuh Oh baik baik Maghribnya setengah 9 Itu May sampai Oktober ya berarti ya mas ya Ya Nah itu efeknya kebuluan kepuasa Nah kebetulan 4 kali puasa disana saya ketemunya summer Wah Jadi kalau di Indonesia sekitar ya kita katakan 13 jam lah 13, 12, 13, 13, 13 setengah jam Di sana paling summer itu paling cepat 16 jam 16 jam Tapi kalau paling lama seingat saya 18 setengah jam Jadi setengah 3 itu sudah subuh Setengah 9 baru buka puasa Wah Sudah ngantuk Itu baru puasanya ya Belum nanti proses pendidikannya dan lain sebagainya Gitu mas Wisnu Baik Dan ya itu kondisi lingkungan ya mas ya Kondisi pertemanan gimana Dan relationship dengan para sifitas akademika Sebenarnya secara garis besar Disana natifnya Jerman ya Bahasa 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 Biasanya adalah Jerman Karena dekatnya Jerman Tetapi secara Garis besar secara umum Semua orang Kecuali orang tua Itu bisa bahasa Inggris Sehingga kita ya ngobrol dengan Dengan memakai bahasa Inggris Kemudian Kita ngobrol biasa Seperti Ya layaknya kita Seperti ini Kemudian ngobrol dengan Ya mungkin akan sedikit berbeda Ketika kita bandingkan dengan Kondisinya di Indonesia Ketika di Indonesia itu Mohon maaf Ketika Karena kita Menggunakan Unggah-ungguh Budaya timur Ketika dengan orang tua Kita menyapa Menggunakan pak Bu Profesor Dan sebagai Kalau disana Langsung sebut nama Jadi sekalipun Dengan profesor Profesor akan kikuk Ketika disebut Prof gitu Pengennya disebut nama aja Dan mereka nyaman dengan itu Baik Itu baru salah satu kultur Panggilan saja Yang lain mas Apa lagi mas Kemudian Secara umum Di Eropa Secara umum Di Eropa itu Kontak fisik itu Hampir tidak ada Ya ngobrol-ngobrol Tetapi hampir tidak ada Kontak fisik Sehingga menjaga Diri dari sentuhan Itu sangat mudah Ya Karena tidak ada salaman Tidak ada Yang lainnya Apakah kontak fisik Tidak ada Sekalipun orang dekat Teman dekat Jarang gitu Baik Karena kalau di Asia itu Kan simbol ya Seperti itu ya Kadang-kadang kita Cuma mengadahkan tangan Itu seperti di Nepal Di India Di Itu sudah sangat biasa banget Ya mas Kalau di Indonesia Di Jawa Belum lagi nanti Yang salaman dan sebagainya Itu Asia banget Gitu ya Kalau di sana Tidak ya mas Hampir tidak ada kontak fisik Jadi kalau ada kontak fisik Itu malah bermasalah Misal Misal kita di Train di Kereta Di kereta Tanpa sengaja Misalkan kita Buru-buru Nyinggol Dia pasti akan tersinggung Dan kita harus minta maaf Meskipun Sentuhan kita itu Bukan sentuhan tangan Atau sentuhnya Misalkan Anggaplah Tanpa sengaja Bawa tas Kemudian tas Nyinggol sedikit Dia akan marah Orang yang disinggol akan marah Atau Misalkan Singgolan sepatu Meskipun tidak Nginjak Hanya singgolan Kita harus buru-buru Minta maaf Oh begitu Karena hampir kontak fisik Itu hampir bisa dipastikan Jarang sekali terjadi Jadi bagi mereka itu Sangat privasi Sekali Ini salah satu bekal Juga ya Pendengar ya Untuk bersosialisasi Berinteraksi Bersama orang-orang Yang ada di area Area Eropa ya Mas Kultur Eropa Sekarang Kultur belajar Mas Bagaimana Di sana Kalau di Indonesia kan Yang kita tahu Mau gak mau Harus nerd ya Harus kutu buku banget Apalagi kalau S3 Begitu ya Kalau di sana Gimana mas Sebenarnya Di sana itu Yang penting adalah Tanggung jawab Tanggung jawab Dan disiplin Sama seperti yang Dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdu Ketika beliau Pergi ke Negara Barat Itu Dia melihat bahwa Islam itu Diterapkan di sana Jadi budayanya Islam Disiplin Tanggung jawab Itu diterapkan Jadi kalau di sana Kebanyakan Mahasiswa S3 Itu Bukan mendapatkan Biasiswa Tetapi Melamar pekerjaan Di universitas Kemudian Universitas Mempekerjakan Orang tersebut Untuk melakukan Riset dengan Profesor Yang bisa digunakan Sebagai penelitian Riset dia Nah Karena seperti itu Berarti Universitas akan Menggaji orang tersebut Karena menggaji Berarti tentu saja Ada kewajiban Kewajibannya Misalkan 40 jam per Minggu Meskipun Tanpa absen Orang-orang itu Sudah otomatis Akan Tanggung jawab Misalkan Satu hari Harusnya 8 jam Ternyata tidak Tidak Sampai 8 jam Misalkan Hari yang lainnya Akan ngelembur Atau Hari Sabtu Bahkan mau Bekerja Jadi konteks Belajar Disana itu Sudah bekerja Jadi kalau disini Berarti jauh Jauh banget Kalau disini Kadang-kadang Kita tidak tahu Tujuan kita Belajar pun Apa itu Banyak loh Mahasiswa yang Yang penting Nyantal dulu Di universitas Baru nanti Penyesuaian Dengan bajarnya Kalau disana Memang betul-betul Sudah Maunya apa itu Sudah ketahuan Dari awal Jadi itu mungkin Yang perlu kita Budayakan juga Disini Biar Biar Kalau misalkan Jadi mahasiswa Yang gak kupu-kupu Kuliah pulang-kuliah pulang Terus ya mas ya Tapi Bener-bener ada Goal yang dituju Kira-kira seperti Itu sudah dikondisikan Sejak S1 Ya dari S1 Kalau dari S1 Masih kuliah biasa Masih kuliah biasa Baik Jadi Ya Sama kuliahnya Hampir sama Dengan disini Tapi Mungkin Di Indonesia Lebih Sedikit Bukan lebih sedikit Pertemanannya Lebih erat Daripada yang disana Bahkan kalau di Di Austria itu S1 kan hanya 3 tahun Sebenarnya S1 3 tahun Tahun terakhir itu Dia intern Menggabung di mahasiswa S3 Risetnya Membantu dan sebagainya Kadang saya tanya Ketika saya mendapatkan mahasiswa Kamu kenal dia Enggak Padahal dia satu angkatan Iya satu angkatan Kenal gak namanya Enggak kenal Padahal satu Angkatan itu artinya Duduk di kelas bareng Itu enggak kenal Ya Baik Baik Ini juga yang menjadi Perhatian ya Jadi kalau misalkan Suatu saat Pendengar dapat rezeki Untuk kesana juga Harus pengkondisian dulu Jangan tersinggung Jadi udah biasa saja Itu pertemanan Yang ada disana Kalau di Indonesia Itu mas ya Ma'em bareng Kemudian Kosnya juga bersama Organisasinya bareng Jaketnya sama Bahkan kadang-kadang Juga nginep ke rumah Temennya Udah seperti keluarga Yang rumahnya Medan Kemudian punya temen Yang ada di Solo Itu udah kayak Anaknya sendiri Jadi itu menjadi Menjadi Kultur yang cukup berbeda Begitu ya Di sana ya Baik Ada lagi gak mas kultur Yang beneran 180 Derajat beda Jadi Kalau mahasiswa S3 Itu kan diminta Untuk mengajar Kebetulan kalau di Indonesia Kan sepaham saya Itu kan tidak mengajar Sebagai mahasiswa Kalau anak S3 Itu diminta Untuk mengajar S1 Dan S2 Terutama praktek Nah biasanya Anak S3 itu Harus belajar dulu Karena Kalau yang disana Sekalipun S1 Yang diajar Dia itu sudah persiapan Lebih banyak Daripada yang mengajar Oh baik Jadi Harus Jadi Harus persiapan apapun Harus persiapan Baca dan sebagainya Karena tiba-tiba Pertanyaan loh Kok pertanyaan kayak gini Tidak sejauh ini Sejauh ini Gitu ya Baik Itu jadi salah satu kultur Proses pembelajaran juga Yang ada di sana Cukup berbeda ya mas ya Kalau disini Kadang-kadang Pengajar Karena Kegiatannya banyak Organisasinya banyak Kemudian pekerjanya Juga banyak Pokoknya berangkat Bawa buku Nanti di kelas Ngomong Ya Ya Fokus Tapi Ternyata kalau Dibandingkan dengan Disana itu Perbedaannya udah Sejauh itu Begitu ya mas ya Jadi Sebagai seorang pendidik Itu betul-betul harus Ready dengan pertanyaan Apapun nanti yang akan muncul Jadi menuntut Untuk kita belajar terus Gitu ya mas ya Kita menuju pertanyaan dulu Mas Wisnu Dari saudara kita Di 0858 76 Sekian Sekian Mas Wisnu Kesulitan paling sulit Apa yang dialami Selama berada di Austria Terima kasih Munggu mas Ya Kesulitan paling sulit Dalam Masalah apa ya Kalau belajar Insya Allah Umum berarti ini mas Secara umum ya Ya Sebenarnya kalau belajar Masalah belajar itu Relatif ya Hampir tidak ada kesulitan Karena kita Kan hampir setiap hari Kita bekerja Meriset Kita harus belajar Terus menerus Dan sebagainya Insya Allah tidak ada kesulitan Ya Yang Lebih Sulit itu sebenarnya adalah Ngirit Gitu ya Mengatur keuangan Betul Gimana Gimana mas Itu penting juga itu Ya karena Mata uangnya kita sudah berbeda Di Eropa itu Pakainya Euro Rupiah mas Rupiah Disini Rupiah Satu Euro itu setara dengan 16.000 saat itu 16.000 sampai 17.000 Iya Nah Satu ekor ayam Gampangannya Disini harganya 50 Oke disana 50 Tapi disini kebap 15.000 Disana kebap 70.000 Oh Padahal yang Ya Akhirnya kita harus Pinter-pinter mengelola Finansial Finansial Kita harus Ya setidaknya kita memang Harus masak terus ya Karena kita untuk menjaga Se Apa Satu ngiritnya Yang kedua adalah Kehalalannya juga Karena yang sepaham saya Yang memang berlabel halal itu Adalah kebap saja Selain itu Tidak Karena kebap pun Secara kultur dari Turki Jadi normal sekali Enggak Tapi memang ada sertifikasinya Oh begitu Baik Jadi bisa dipertanggungjawabkan Iya Betul Nah itu Berarti yang Yang agak sulitnya Di masalah Pengelolaan finansial Ya mas Tapi Disana kan full Biasiswa mas Udah gak ngeluarin Uang lagi atau gimana Memang tidak mengeluarkan Tapi kan Biaya hidup Biaya hidup dan sebagainya Itu kan Akan terpotong banyak Baik Baik Mas Wisnu Jadi begini Kalau salah satu temen saya Dapat biasiswa S2 di Jepang Full katanya Full biasiswa katanya Tapi ketika berangkat Dia harus persiapan Kok 30-50 juta Untuk menyelesaikan S2 nya Mas Wisnu Masih ngeluarin uang lagi gak Kalau dulu awal-awal Pas Pengurusan visa dan sebagainya Pasti sendiri Karena itu belum Biasiswa akan diberikan Ketika kita sudah berada disana Jadi segala sesuatu Urusan administrasi Sebelum berangkat Harus kita sendiri Jadi total Kalau urusan pribadi Habisnya berapa mas? Selama 3,5 tahun itu Atau per tahunnya Atau per bulannya Kalau per bulannya Per bulannya itu Kita Habis bisa Waduh Kalau dirupiahkan ini Ya boleh-boleh Kalau saya hitung dulu ya Kalau di Di euro kan Itu sekitar 650 650 Ya Kalau kita Rupiahkan Ya tinggal dikali Ya dikali kan berarti ya Sekitar 10-11 Cuta Per bulanan Tapi itu Yang dari Austrianya ya Itu dari Austrianya ya Kalau yang personal Mas ada nggak? Masih ada tambahan? Nggak ada Nggak ada ya? Maksudnya personal itu Berarti kita keluar sendiri Nggak ada Nggak ada ya? Ya karena itu sudah Living allowance dari Biasanya Jadi udah tanggung jawab sana Begitu ya Wah ini ya Pendengar bisa Kalau udah mendapatkan Kesempatan itu Ya berarti emang Rezeki banget sih Sebenarnya ya mas Karena 10 juta Sampai 11 juta per bulan Kita bawa rupiah Aduh agak susah juga Gitu ya Baik kita menuju ke pertanyaan berikutnya Dari saudara kita Ibu Nina di Solo Mas Visnu Dukungan dari keluarga sendiri Gimana? Apa sempat LDR sama keluarga? Bagaimana? Mau silahkan Pastinya 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 LDR 3,5 tahun Karena ya memang Agak susah untuk membawanya Niatnya sebenarnya Pengen bawa keluarga ke Austria Karena Ya Memberikan kesempatan juga Dan Bisa Berkumpul dengan keluarga Iya Berkumpul dengan keluarga itu kan Sebuah kesyukuran Tapi ya Kodalullah belum bisa Karena yang pertama Kalau biasanya dari luar negeri itu Tidak ada tunjangan Kemudian yang kedua Kemarin ada masalah pandemi Tidak bisa Orang masuk Austria Sekalipun Dia penerima biasiswa Akhirnya kan Beberapa kali diundur Jadi siapapun pada saat itu Memang Pada saat itu Austria Memblokir dirinya Untuk beberapa negara Termasuk Indonesia Ya Jadi ya Agak susah pada saat itu Baik Jadi untuk fasenya Mas Wisnu Di masa pandemi Belajar di sana Sendiri jauh lebih bagus Daripada mengajak keluarga Begitu ya Waduh Ya Bisa dikatakan seperti itu dong ya Ya Tidak bisa Karena kita tidak Membandingkan Oke Baik-baik Jadi memang itu sebuah pilihan Ya Seperti itu ya Begitu Mbak Nina ya Jadi sempat LDR selama 3,5 tahun Tapi tadi sempat disampaikan di awal Setiap tahun pulang Ya Berapa lama mas biasanya Kesempatan seperti itu Satu bulan Pulangnya di Indonesia Ya di Indonesia Hanya diizinkan sekitar satu bulan Wah Dari pemberi biasiswa Begitu ya Ya Baik-baik Nih Begitu Mbak Nina Mudah-mudahan bisa menjadi Pengalaman yang berharga Ya untuk Mbak Nina mungkin Satu saat akan Kalau biasiswa dari Indonesia Semuanya dapat tunjangan Gitu ya mas ya Dari tunjangan keluarga Maksudnya Tunjangan untuk istri Tunjangan untuk anak Pasti dapat Kisaran Kalau tidak saya 250 euro ya Sekitar Hampir 4 juta Jadi dikalikan saja 16 ribu gitu Tapi kalau Dari negara aslinya Biasanya tidak dapat Tidak dapat Begitu Harus berjuang lebih Kalau ini ya mas Visno ya Baik Terima kasih untuk mas Ari Alhamdulillah Barukallah mas Visno Mas Yurman Insiparatif luar biasa Terima kasih Mas Ahmad Yogi Kurniawan Juga sedang menyimak Terima kasih pak Darmawi Santoso Sedang menyimak Pak Ali juga menyimak Kemudian ada pertanyaan Bagaimana sih mas Visno Perjuangannya Antara memahami bahasa Austria Dan Menyerap mata kuliahnya Terima kasih pak Ali Silahkan Mas Ali Jadi Ketika kita kuliah Kan ada Kalau S3 itu ada riset Ada kuliah Kalau Kita memang Bisa bahasa Jerman Penuturnya Profesornya akan Menggunakan bahasa Jerman Tapi kalau kita Tidak bisa bahasa Jerman Anggaplah Seperti saya Saya sedikit-dikit aja Tapi kalau diajak ngomong Ya bingung Ya kita minta Ke profesor Untuk menggunakan bahasa Inggris Karena Hampir semua Mahasiswa orang Dan Di Austria itu Bisa bahasa Inggris Profesor akan Mengganti dengan Bahasa Inggris Tempatnya kuliah Mas Wisnu kan Austria Tapi Natifnya Jerman Betul Oh gitu ya Karena kan dulu kan Negaranya Jadi satu ya Bukan Jerman sama Austria itu kan Jerman Austria Swiss itu kan Semuanya bahasa Jerman Sampingan-sampingan Jadi satu bahasanya Maksudnya Iya Kalau dulu Austria kan namanya Austro-Hungaria Karena gabungan dengan Hungari Meskipun sebenarnya Pisah Baik Saya bisa membayangkan Mas Wisnu Karena kan Eropa itu Satu jam perjalanan Pesawat aja Udah sampai di negara lain Jadi Apa Keeratan bahasanya Pun juga masuk akal Gitu loh maksudnya Jadi Oh oke lah Baik-baik Jadi kalau di Austria Padahal Austria Tapi bahasanya Natifnya malah bahasa Jerman gitu ya Oke Baik Tapi Austria sendiri Ada bahasa khusus gak mas? Enggak ada Enggak ada ya? Ya karena natifnya memang Jerman Memang Jerman Begitu ya Baik-baik Bisa dipahami ya Mudah-mudahan Ya begitulah Kondisi Satu Satu Negara Pasti punya karakteristik Yang beda-beda Begitu ya mas Wisnu ya Belum lagi Orang Australia Mungkin ngelihat Austria Ngelihat rumpun Melayu Kok mirip ya Indonesia sama Malaysia Gitu lah Kira-kira ya mas ya Kok mirip ya Sama di Singapur Brunei Oh ternyata masih satu rumpun Kira-kira seperti itu Meskipun ya Agak Agak beda juga Begitu ya mas Wisnu ya Jerman, Austria, Swiss Bahasanya sebenarnya juga beda Oh gitu Ya sama seperti Indonesia Malaysia Brunei itu Hasilnya kan Sama-sama rumpun Melayu Tapi kan bahasanya Tetap beda Betul Bayi 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 Bayi